Intro Munculnya bakat baru lemparan arhan, pelatih Singapura sampai stres dan jadi omongan media-media ASEAN lagi. Siapa yang tak mengenal nama Pratama Arhan di kubu Timnas Senior, yang memiliki keistimewaan saat dirinya melakukan lemparan ke dalam. Namanya memang cukup ditakuti saat gelaran Piala Asia kemarin, karena sekelas pelatih Jepang saja bisa kecolongan gol berkat aksi lemparan ke dalamnya. Namun ternyata setelah sukses dengan membentuk Pratama Arhan sebagai pelempar terbaik se-Asia, kini Indonesia juga telah mengembangkan bakat mudanya untuk menjadi penerus arhan. Dan sepertinya ini digunakan oleh STY untuk membuat identitas baru untuk Timnas Indonesia, yang memiliki julukan sebagai Raja Traw ini. Timnas Indonesia U16 menjalani laga perdananya di AFF melawan Singapura. Menjadi tuan rumah akan menambah mental para pemain muda yang dibawa oleh coach Nova Arianto ini. Meski menggunakan materi pemain yang belum begitu dikenal, namun kedua tim sama-sama bermain terbuka sejak awal laga. Dan Nova Arianto memperlihatkan ilmu melatihnya yang mencoba menggunakan konsep Shintayong. Nova Arianto mencoba memainkan bola dari kaki ke kaki dengan variasi serangan dengan melakukan umpan-umpan tusukan. Dan di pertandingan ini, kita disuguhkan aksi mengesankan dari bintang baru Timnas U16, yaitu Fabio. Fabio sendiri berposisi sebagai fullback kanan. Dan Fabio tak hanya tegas di lini pertahanan, namun Fabio ternyata punya keistimewaan yang luar biasa. Fabio ternyata memiliki kemampuan Pratama Arhan. Bahkan lemparan Fabio berhasil mencetak asis untuk gol perdana Timnas di Piala AFF, yang dicetak oleh Mirza yang memanfaatkan kemelut yang terjadi di dalam kotak penalti. Gol ini benar-benar membuat pelatih Singapura sangat stres. Tak hanya itu saja, namun keeper Singapura juga terlihat terpukul saat melatih gol yang diciptakan oleh Indonesia ini. Bagaimana tidak, pertahanan mereka hancur karena lemparan. Bahkan pelatih Singapura menyebut Indonesia sudah gila bisa mencetak pemain-pemain dengan throw-in. Dan kami tak menyangka, Timnas Indonesia ternyata memang ingin menunjukkan identitas sepak bolanya lewat lemparan ke dalam. Dan mereka berhasil menemukan pemain lain yang memiliki skill seperti Arhan, ucap pelatih Singapura. Namun hasil positif juga diperlihatkan oleh keeper Timnas Muda Indonesia kali ini. Karena keeper Muhammad Nur Ihsan sukses mementahkan eksekusi Nathan Mao Zixuan saat mereka mendapatkan penalti karena salah satu pemain Indonesia melakukan handsball. Dan apa yang kita lihat saat ini menjadi bukti bahwa PSSI benar-benar melakukan perbaikan dalam semua sektor untuk bisa melakukan regenerasi dengan baik nantinya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton